Halo semuanya, apa kabarnya nih? Saya berharap teman-teman yang di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya, Oliviana Santaria di Amare Podcast. Let's be the light! Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik. Karena saya yakin teman-teman yang di rumah sangat ingin kuliah di perguruan tinggi yang baik. Baik dari sistem pendidikannya, lingkungan kampusnya, maupun lain-lainnya. Indonesia sendiri memiliki salah satu kampus yang tidak cukup kalah baik dan perguruan tinggi lainnya. Yaitu Institut Santi Buana. Oleh karena itu, kita membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya di teman-teman. Hari ini kita mengundang yaitu rektor Institut Santi Buana, yaitu Romo Eugene CSE. Halo Romo, apa keadaan ini? Kabarnya baik-baik dan sehat. Ya, puji Tuhan ya Romo, Romo dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama terburu-buru nih teman-teman kita yang berada di rumah. Halo semuanya. Halo semuanya, semoga juga dalam keadaan sehat-sehat. Ya, Romo. Hari ini kita bakal bincang minat sedikit di Ruta Institut Santi Buana. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di Ruta Institut Santi Buana. Karena saya yakin teman-teman yang remani pada kepo juga nih ya Ruta Institut Santi Buana. Oleh karena itu kita bakal tanya langsung di rektornya nih. Oke Romo. Tentang asal kata Santi Buana. Karena cukup kurang familiar ya Romo kata Santi Buana ini. Oleh karena itu, saya sudah perintahnya nih Romo. Apa sih arti dari kata Santi Buana? Asal katanya itu dari mana? Iya baik, oke. Pertanyaan yang kamu ajukan soal apa artinya Santi Buana. Tentunya juga menjadi pertanyaan ya. Dari banyak anak-anak muda. Ataupun dari orang-orang di luar yang ingin mengetahui Santi Buana ini. Nah memang sejak awal saat kita memendirikan sebuah kurduruan tinggi. Tentunya kita akan memiliki nama-aman yang cocok. Jadi, perguruan tinggi ini kita beri nama Santi Buana. Santi Buana itu memiliki arti bumi damai. Mengapa diberi nama Santi Buana atau bumi damai? Karena dari nama ini, kita mau menegaskan sejak semula bahwa institut Santi Buana ini ingin mencetak nih. Mencetak lulusan yang dapat membawa damai bagi masyarakat. Ya, terutama di tempat mereka nanti bekerja. Jadi, nama Santi Buana ini mau mengajak seluruh keluarga besar institut Santi Buana untuk menjadi pembawa damai kepada siapapun. Ya, entah nanti di tempat-tempat bekerja atau di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini. Begitu. Cukup manggoling sekali ya arti kalau Santi Buana ini saya gak pernah terpikir loh. Ternyata arti dari Santi Buana itu damai bagi bumi ya, Romo ya. Terus kemudian di Romo, tentang visi-visi Santi Buana sendiri. Apa sih visi-visi Santi Buana bagi banyak orang Santi Buana-sama? Kita melihat bahwa perguruan tinggi Santi Buana ini atau institut Santi Buana ini Sudah jelas pasti punya visi-visi yang mau diusung, yang mau diberikan kepada para seluruh sivitas akademika yang ada di Santi Buana ini. Nah, kalau kita bicara soal visi, teman-teman, bahwa visi dari Santi Buana ini berfokus pada cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan budaya amai. Nah, itulah visinya yang mau digarak, yang mau diberikan oleh lembaga ini. Nah, dari visi ini tentunya pasti ada misi. Ya, ada misi. Nah, misinya itu dapat saya katakan itu dibagi ke dalam beberapa hal penting ya, Romo ya. Nah, yang pertama itu bahwa Santi Buana ini ingin menciptakan insan-insan atau kaum muda yang memiliki cinta tanah air, berfahasan kebangsaan tentunya, memiliki nasionalisme yang tinggi, dia juga ahli, kreatif, dan inovatif dalam bidangnya tentunya ya, dalam bidangnya. Dan, dengan penekanannya itu pada disiplin, iman yang mendalam, moral yang tinggi, dan tentunya juga berintegritas di tengah masyarakat. Lalu, yang kedua juga, misi dari Institut Santi Buana ini ingin membentuk profesional yang handal. Yang handal dan berintegritas di dalam komunitas yang mereka masing-masing. Lalu, dari Institut dikembangkan, terampil, yang inklusif, yang kreatif, yang santun, yang jujur, dan juga yang bertanggung jawab. Nah, dari visi-visi ini, saya menyadari bahwa Santi Buana ini memiliki suatu cita-cita yang bagus untuk membentuk generasi muda yang memang tidak hanya handal di dalam ilmunya, tapi juga di dalam dunia kerja, itu menjadi contoh bagi yang lain, atau juga ahli, serta berintegritas. Nah, inilah yang mau digarap, yang mau dicapai oleh Institut Santi Buana. Jadi, saya ini dengar ada kata Amare di Romo. Kata yang cukup asing lagi, saya dengar setelah kata Santi Buana, kemudian ada Amare di Romo. Untuk konsep Amare ini bagaimana ya, Romo? Institut Santi Buana. Ya, Santi Buana, ini sangat menerjakan Amare. Nah, sebenarnya Amare ini masuk ke berkaitan dalam misi tadi, berkaitan dengan misi, yaitu berkaitan dengan penjiri dari Institut Santi Buana. Sehingga di Santi Buana itu, kita semua, entah para dosen, para mahasis, sebagainya, disebut sebagai Amare atau keluarga Amare. Nah, Amare ini adalah mengedepankan budaya kasih. Artinya bahwa di Santi Buana ini, kita ini hidup dalam kasih satu sama lain. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan golongan. Tapi semua kita ini disatukan dalam Amare, disatukan di dalam kasih. Nah, mengapa Institut Santi Buana ini mengedepankan Amare? Karena dari semangat kasih ini, atau semangat Amare ini, kita mau memberikan sebuah pelajaran kepada seluruh keluarga besar Amare ini, bahwa inilah budaya yang memang harus dihidupi di tengah lembaga umum. Yang harus dihidupi, menjadi nafas, menjadi roh yang menciwai seluruh keluarga Amare. Ini menarik sekali sebenarnya, karena kita mendatangkan pada budaya Amare. Ini untuk menghantar, misalnya, budaya hoax yang sekarang menyebab, budaya kebencian, budaya, apa namanya, yang membuat orang itu saling bersaing, secara tidak seta, diskriminasi. Nah, maka, Santi Buana menampilkan satu budaya baru. Sebenarnya bukan baru, tetapi, mau menampilkan bahwa ini, satu budaya, yaitu budaya kasih, maka kita sebagai satu keluarga, tanpa menyadarkan, tanpa menghancurkan perbedaan, kita dirampil dalam satu budaya, yaitu budaya alai, budaya kasih. Dan bagi saya sendiri, institus antifuan itu menampilkan budaya yang luar biasa di tengah situasi zaman ini. Ya, saya juga merasakan, kalau budaya Amare ini cukup, saya akan menarik ya, teman-teman, karena di tengah dunia ini, saya akan menarik kasih, ya, kamu, ya. Kemudian, di Romo, institus antifuan ini memiliki wadah, suatu komunitas, untuk mahasiswa-mahasiswa ini, mahasiswa-mahasiswa ini, untuk hidup bersama, yaitu hidup berasrama, kan, benar-benar, ya. Bisa kamu mau ceritanya sedikit, nih, tentang hidup berasrama di Sanji Buana, ya, Romo? Ya, baik, Walev. Memang, kalau kita lihat, sejak awal, Institut Sanji Buana, ini adalah salah satu perguruan tinggi, yang mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya itu tinggal di asrama, ya. Dua tahun, ya, ianya maaf, dua tahun, dan itu wajib, wajib. Nah, sekarang pertanyaanmu dari ini adalah, mengapa di Sanji Buana ini, ada asrama? Atau, mengapa mahasiswa-mahasiswinya itu, baju tinggal di asrama? Nah, sebelum saya menjawab kelebih dalam lagi soal pertanyaanmu, mari kita, saya mengajak kita, untuk melihat ini, bisnis pendidikan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa pendidikan itu harus pendidikannya integral, yang menyeluruh. Jadi, tidak hanya mengasah otak, tetapi juga mengasah kepibadian, mengasah karakter, dan juga lain-lainnya. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dunia pendidikan ini, saya dapat bagikan bahwa ada tiga basis atau design pendidikan. Yang pertama itu design pendidikan karakter yang berbasis kelas. Artinya, bahwa para mahasiswa itu sudah diajarkan ini, di kelas, di kampus, ya, pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi seputar pemata kuliah, seputar pengetahuan, kognitif. Itu mereka dapat yang dikelas. Lalu, design yang kedua adalah pendidikan karakter yang berbasis komunitas. Itu yang berarti keempat, kan? Nah, asrama ini, asrama ini adalah design pendidikan karakter berbasis komunitas. Nah, bagaimana ini kita mau dicampai oleh Institut Santiwala? Nah, jadi asrama dengan kampus itu dua unit yang menyakit. Itu di Santiwala itu menyakit. Jadi, asrama ini penting untuk apa? untuk menjawab, ya, menjawab kebutuhan dari dunia pendidikan. Bahwa pendidikan itu harus menyeluruh nari. Tidak hanya kognitifnya, tapi juga skill-nya juga biasa. Masalah kita tidak hanya mendapat teori, tapi juga prakteknya, pengembangan karakternya, lalu pembina mentalnya. Nah, itu adanya di mana? Di satu guna adanya biasa. Jadi, di asrama itu masuk sebuah, kan? Misalnya, yang asrama ini sudah digarak dengan baik, misalnya. Ya, itu apa? Bagaimana mereka dilatih untuk bekerja sama? Bagaimana mereka dilatih untuk berdisiplin? Bagaimana mereka dilatih untuk menjadi seorang yang mandiri? Bagaimana mereka dilatih untuk menjadi pribadi yang jujur? Bagaimana mereka dilatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Nah, latihan-latih yang semacam ini, itu sangat bagus diberikan di asrama sampungan. Jadi, antara teori dan praktek itu berjalan bersama. Dan inilah pendidikan yang integratif. Jadi, inilah yang mau diusung. Diusung oleh institut Santi Buana. Sehingga nanti lulusan dari Santi Buana, itu menjalankan kebutuhan asal, menjalankan dunia kerja, menjalankan zaman ini. Jadi, menjadi pribadi itu tadi berintegritas, bermoral, beriman mendalam, dan profesional. Akhi di bidangnya, dan juga memiliki karakter baik. Dan jawabannya ini, kebutuhan ini adalah yang dimana? Asrama menjalankan persoal ini. Nah, sehingga asrama ini menjadi sesuatu yang menarik. Sebenarnya bagi kaum muda, untuk dibentuk kepribadian, karakternya, integritas, begitu saja. Oke, Nino. Kemudian di rumah apa saja sih yang dilakukan oleh mahasiswa masyarakat di institut Santi Buana selama kehidupan asrama di rumah? Nah, selama ini ya, di asrama itu punya aturan-aturan. Dari pagi sampai malam itu, mereka juga ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu sebenarnya bertujuan untuk, bentar nih, pembentukan kepribadian, pembentukan karakter. Nah, apa yang ada yang dilakukan di asrama selama ini? Nah, mahasiswa-mahasiswi Santi Buana itu, itu akan dibentuk dalam satu kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam misalnya antara 12 orang, satu kelompok yang kita sebut dengan sel, ya, kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil ini, mereka ini dilatih untuk apa? dilatih untuk bekerja sama di luar. Bagaimana? Bekerja sama. Lalu, di dalam kelompok kecil ini, mereka juga dilatih public speaking. Di dalam kelompok kecil ini juga, mereka dibina dan dilatih bagaimana bertanggung jawab. Secara bersama. bagaimana bekerja sama yang baik. Nah, jadi itu mereka temukan, mereka dapatkan di dalam kelompok kecil ini. Nah, jadi ada aturan-aturan yang memang membuat mereka ini supaya ayo kita bekerja sama dengan baik. Misalnya dari apa, tanggung jawab, antara kehidupan berasrama, membersihkan asrama, dalam kelompok kecil ini. Lalu, yang lain misalnya, pengajaran-pengajaran, latihan-latian dalam kelompok kecil ini. Nah, gini-gini, ini adalah kebadaan yang bagus sekali untuk mencetak kaum milenial yang memiliki, tidak hanya pada pengetahuan, hard skill, tapi juga pada soft skill. Begitu lagi. Kemudian ini, Romo, saya punya pertanyaan nih, Romo, yang cukup, saya pengen paul banget nih, Romo. Apakah hidup berasrama ini sangat mendesak ya, Romo? Dari soft skill-nya itu, kemudian hidup berasramanya, integritasnya itu, Romo, apakah sangat cukup mendesak? Di tengah trend-trend di dunia ini, perkembangan teknologi di dunia ini, Romo? Ya, bagus, Olive. Pertanyaan menariknya. Begini, baru-baru ini, kementerian itu, kementerian pendidikan itu, mengeluarkan program kampus merdeka, atau merdeka belajar itu ya. Kalau kita melihat, membaca kampus merdeka, itu diharap, yang diharapkan adalah, bahwa perguruan tinggi itu, dapat menjawab tantangan jauh. Artinya, lulusan dari perguruan tinggi tersebut, harus, menjawab, kebutuhan, dunia pasar. Kebutuhan industri. Nah, lalu, apa yang, menjari kebutuhan, dunia industri misalnya, dunia pasar, yaitu, mereka membutuhkan, orang-orang yang anda. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang ahli di bidangnya. Tetapi juga, membutuhkan orang-orang yang punya skill. Ya, skill itu misalnya, dia punya, bisa bekerjasama dengan baik. Bisa, mengatur, mengancurkan waktu dengan baik. Bisa, memiliki, nilai, misalnya, bertanggung jawab dengan baik. Kejujuran, kedisiplinan. Itu kan, hal-hal yang, dibutuhkan oleh, dunia industri. Nah, sekarang pertanyaan kita, asrama, itu menjawab, semua ini sebenarnya. Gitu. Nah, maka, kalau kita ingin menjawab, dunia pasar, dunia kerja, dunia industri, atau, supaya kita, menghasilkan, sumber daya manusia, lulusan, yang bisa menjawab, itu tadi, saat diwana, dengan sistem pendidikan, yang berasrama ini, ya sedikit juga, memberikan, sumbang siang, sangat besar. Karena mereka, mendapatkan, penatahuannya, di kampus, ya, di asrama, mereka dilatih, dari segi, kepribadian, karakternya ini, dibina, dibimbing, dengan lain. Sehingga, lulusan dari saat diwana, itu menjawab, kebutuhan, dunia industri, dunia pasar. Nah, maka bagi saya, pendidikan kampus, di, santibuana, dengan asrama, satu hal, yang memang, memiliki, satu kesatuan, sangat, pendidikan, integral, itu, berguna. kemudian, ini adalah pertanyaan terakhir, dari saya, Pak Romo, ini tentang, jurusan, atau program studi, ada di institus santibuana, kita tahu sendiri, sekarang, institus santibuana, ini memiliki, empat program studi, yaitu, manajemen, teknologi informasi, PGST, dan juga, keluarga usaha, program studi, apakah dari, keempat prodi tersebut, akan menampah lagi, program studi lainnya, yang mungkin, yang mungkin, yang mungkin, yang mungkin, iya, tentunya, kita, bermimpi, seperti itu, dan, tidak hanya, bermimpi, itu menjadi, suatu, rencana, kita ke depan, bahwa, kita tidak hanya, berhenti di, empat prodi saja, tapi, terus berkembang, berkembang, adanya, penampah-penampah, prodi baru, dan itu, memang, sudah ada, di dalam, rencana kita bersama, untuk, untuk menampahkan, prodi baru, namun, pada saat ini, santibuana, ya, lagi proses, ya, untuk reakreditasi, masih fokus di situ, dan kita akan memutu, supaya, baik, dan lalu, nanti, ya, akan terpada, nampah-nampah, prodi baru, dalam, demi perkembangan, istitul santibuana, jadi, kita mohon, doa, ya, bersama, supaya, santibuana ini, terus berjalan, ya, terus berjaya, ke depan, dengan menampahkan, prodi baru, dan juga, hal-hal ini, lulusan, dari sini, cengguh-cengguh, menjelaskan dunia pasar, mantap sekali, Romo, nah, teman-teman, kita doa, kami bersama, supaya santibuana, menjadi pergeran tinggi, yang top, dapat membawa Indonesia, menciptakan generasi, penulis bangsa, yang handal, memiliki skills, kemudian, keterampilan, dan integritas, dan menjawab, tantangan di dunia, saya mengucapkan, terima kasih, di Romo, sebesar, dan menyempatkan, waktu, di tengah kesibukan Romo, di hadir di, Amalaya Podcast Romo, ya, teman-teman sekalian, sekian dari saya, saya ucapkan, sekian dari terima kasih, dan sedih, the light, selamat menikmati,